Pertama kali saya SMP, tahun 2017 Seingat saya, 2017 saya SMP 17 atau 17 Iya, 16, 17 Masuk SMP saya belum 14 Saya waktu itu SMP Mas Jua Mas Cangan keras aja Pak Ruti Saya dari tadi sama Pak Ruti jubilan kayak Mas Gasto Padahal Pak Ruti juga kayak Mas Jaros Jadi, waktu saya dulu SMP itu Saya merasa banyak sekali eksperimentasi di dunia pendidikan Dan lalu, tiba-tiba hati saya masuk gini Saya baca Bungkano, saya baca Pancasila, saya baca sekolah macam Setelah, 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 setelah Ini pendidikan ini, seluruh hancangan kebijakannya Kenapa kok tidak pernah sih Sekali-sekali ngajak bicara kami-kami ini yang jadi pelajar Saya mikir, padahal kami ini subjeknya yang merasakan Kenapa kok kami tidak pernah di sini Lalu generasi senior-senior kami itu Tiba-tiba membuatkan ini Membuatkan ini, para pengambil kebijakan negara Yang ada di legislatif maupun eksekutif Itu dulu saya merasa seperti itu Lalu, apa yang saya lakukan Saya mengorganisir teman-teman saya Sekolah Pak Semuanya saya organisir Dari berbagai sekolah di Surabaya Saya organisir Saya Setiap pulang sekolah Saya keliling ke sekolah-sekolah Dan saya ajak kawan-kawan saya SMP, SMA itu Untuk bikin surat tulis tangan Surat cinta Kalau saya ajak Dimo, kayaknya kok ngawur saya ini Anak sekolah SMP Dimo Maka saya bikin surat Saya mengumpulkan surat cinta Itu saya kumpulkan dari seluruh Surabaya Dan dalam seminggu terkumpul 33.130 Saya enggak betul karena saya hitung Dulu saya laporkan ke teman-teman baratawan Kalau enggak percaya silahkan hitung sendiri Gak ada yang berani dan akhirnya percaya saya Saya hitung menemukan 33.137 Surat tulis tangan Saya kirim ke Presiden Jokowi pakai kontainer Tiga kontainer surat itu Saya kirim ke Presiden Jokowi Dan yang luar biasa Bapak Ibu Sampai hari ini Tidak ada satupun surat itu yang dibalas Kecuali pakai surat suara Gambarnya Mas Gibran Tiga kontainer ibu Saya bikin itu Semua teman-teman ikut Seminggu terkumpul sekian Saya dirikan namanya Aliansi Pelajar Surabaya Apa yang terjadi pada diri saya? Apakah saya dipuji? Waktu SMA saya dikeluarkan dari sekolah Saya dipaksa mundur Saya ingatkan dan seterusnya Dan saya mundur Saya mundur Lalu tiba-tiba dramanya berlaku Semua rame di Surabaya Saya kembali lagi ke sekolah saya Hingga hari ini Saya punya dua surat Di dalam karir akademis saya di SMA Satu surat SK pengeluaran saya dari sekolah Yang dua adalah ijazah Saya gak tahu yang berlaku yang mana Artinya apa? Saya merasa bahwa sebetulnya dunia pendidikan Ini ekosistem yang sangat kompleks Artinya bukan hanya bicara tentang pengambilan kebijakan yang politik anggaranya Tapi harusnya kesadaran teman-teman pelajarnya itu Juga memainkan peranan yang penting Saya yakin betul harusnya teman-teman ini diperlakukan sebagai subjek Bisa kok teman-teman yang mikir? Saya yakin Diajak bicara Diajak ngobrol tentang kebijakan yang berkaitan dengan Mereka sehari-hari akan seperti apa Ada namanya OSIS Ada namanya forum OSIS Ada namanya apapun organisasi pelajar Dilibatkan hanya seperti IO IO bagaimana? Oh sekolah mau bikin acara pensi Bikin pensi Sekolah bikin perpisahan Bikin perpisahan Tapi tidak pernah diajak bicara Sebagai manusia-manusia yang bisa berpikir Itulah yang mendasari saya waktu itu membuat Dengan semacam itu bapak ibu Ia membuat saya keluarkan ke sekolah dan sebagainya Nah Maka saya berpikir Jangan-jangan pendidikan kita itu juga Sekali-sekali harus Ya ada diskusinya Ada dialektikanya dengan teman-teman pelajar Ada ngobrolnya Tiba-tiba bikin kerjakan masuk sekolah jam 5 pagi Seperti ini NTT Sampai teman-teman di sana Nanti Tuhan tolonglah kalau begitu NTT itu Akronimnya Nah itu yang terjadi Karena tiba-tiba bikin berbicara Bikin berbicara Sedangkan tidak memikirkan Apa yang dirasakan oleh teman-teman pelajar yang Merasakan jari-jari itu seperti apa Itu kadang-kadang kesalahannya di sana Menurut saya Yang kedua Ini kaitannya sama idrokrasi Saya cerita lagi bang Nah Setelah saya mengalami itu semuanya Waktu saya sekolah Saya memutuskan setelah saya lulus Saya harus masuk ke partai politik Kenapa begitu lulus Ternyata satu-satunya cara di negeri ini untuk saya bikin depoh dan suara saya tidak didengarkan Bagi saya Itu kalau lebih bahaya teman-teman cerita tentang pembagian peran Cara saya adalah dengan berpolitik Dengan saya rame, dengan saya bisa ngomong, dengan saya bisa ngeyel Ternyata akhirnya kebijakan-kebijakan yang merugikan teman-teman saya itu bisa berubah Saya merasa begitu Nah Wadahnya dimana? Partai politik Dimana partai politik yang hari itu waktu saya lulus itu Memberikan saya, menawarkan saya, mengizinkan saya berprosesi tingkat paling bawah Saya akan masuk Itu komitmen saya Saya ngobrol sama banyak teman-teman partai politik pada waktu itu Bapak-bapak Di Surabaya, di Jawa Timur dimana-mana saya ngobrol Ada kawan-kawan yang luas, ABCDE banyak sekali lah Partai Presiden juga ada Hari ini Partai anak presiden hari ini Nah Ada banyak sekali lah Saya ngobrol sama banyak sekali teman-teman partai Dan semuanya tidak masuk akal Hanya karena saya melakukan Apa itu? Bimu yang bikin rame di situ Dan yang nawari saya jadi ketua Babilu Di Jawa Timur Tidak masuk akal ini Masa anak SMA lulus jadi ketua Babilu Memilumnya apa? Memilu osis atau bagaimana? Terus Ada yang nawari saya jadi ketua saya partai Tentu di tingkat DPP nya Saya ini gak terpengalaman loh ganti saya seperti itu Di tingkatan DPP Ada yang nawari abis itu Macam-macam Buat saya ini adalah bentuk Kenapa kok hari ini partai politik jadinya Tidak dipercaya Banyak orang tidak percaya Kenapa? Karena gak masuk akal Tidak mengikuti proses Tiba-tiba Tidak mengikuti proses Duduk di sini tiba-tiba omong Ini orang tiba-tiba dicabut Tiba-tiba omong Tiba-tiba calon jadi ini Tiba-tiba jadi ini Tiba-tiba sekarang yang luar biasa Tiba-tiba jadi ketua omong Wah ini Tiba-tiba 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 Itu bisa terjadi nih politik kontemporer sekarang di negeri kita Hari ini Loh Hari itu saya merasakan Nah saya yang cari partai politik mana Yang memberikan saya kesempatan paling bawah Ada satu partai yang nyuruh saya jadi ketua saya di tingkat kota Terus sudah saya partai tingkat kota lagi Jadi itu yang paling rendah Saya melihat itu Dan akhirnya saya masuk juga-jiba-jiba Itu Cerita saya kenapa yang belum beri Saya ikut sekolah partai Saya enggak ucuk-ucuk jadi jurubicarakan kan Bapak Ibu Waktu itu Ada pilih wali saya ikut jurubicarakan dulu di Surabaya Saya ikut sekolah partai Saya ikut bikin segala macam Waktu covid Enggak ada apa-apa segala macam Saya mencoba membuat relawan Surabaya memanggil Manggil semua anak-anak muda Ngajak untuk jadi relawan covid Kerjanya apa? Nyetirambulan Nyetirambulan pakai APD Jemputi jenazah-jenazah Kerja teman-teman semua itu Mayoritas yang ikut dengan relawan saya adalah Pengangguran Anak muda yang enggak jelas Masa kesupanya Itu di teman-teman saya Begitu semua Jumlahnya 2.500 Tapi ternyata yang mau hadir Untuk bangsa negaranya Pada saat paling krisis Pada saat covid Yang seperti itu Hadir semua mereka Datang Nyetirambulan jemput jenazah Bikin vaksinasi massal Kemudian ngantarkan oksigen Ke puskesmas Puskesmas Menemani pasien Di isolasi Tempat isolasi Yang untuk pasien Dengan tampak jalan Kotoran ada Kalau menjaga Bapak Ibu Lansia Bapak Ibu yang ini Kotoran se-APD Saya tahu Teman-teman melakukan itu Kerjanya berapa hari? Sampai selesainya covid Selesai seminggu ya selesai Dua minggu ya berarti selesai Sebulan selesai Kalau dua tahun ya dua tahun Begitu Apa yang saya melihat Bagi saya Bapak Ibu Spirit-spirit hadir Bertanggung jawab Saat-saat yang krisis Itulah itu yang namanya Pancasifunasi Meritokrasi kita Proses pengadilan kita Baru akan berlangsung Jika itu dilalui Satu per satu Dengan kesalahan Ya saya ceritanya Tiba-tiba Saya menjadi jurubicara ganjar Kalau tidak dilulusi Soberan bulan itu tadi Jumlahnya 2600 Kalau tidak ada ceritanya Saya nori ini Jadi dulu bicara DPN Ganjar Mahfud Kalau tidak ada ceritanya Saya diminta keluar dari sekolah Pada saat saya sekolah dulu Saya berproses begitu Memutuskan untuk berproses Dan itu membutuhkan Kesadaran akan tanggung jawab Pancasila setelah saya pelajari Ternyata bukan semata-mata Mentang hat Kecondohannya adalah Pada tanggung jawab Ia baru akan hidup Kalau setiap warga negaranya Anak-anak mudanya Paham tanggung jawabnya Ia baru akan hidup Kalau seluruh warga negaranya Melakukan tanggung jawabnya Yang disebut oleh Para pembuatan kita Dengan istilah Untuk royong Kalau itu tidak dilakukan Pancasila ini hanya akan jadi Omong-omong kita Saya pakai istilah Debat di pres Omong-omong ini Omong-omong ini Omong-omong ini Omong-omong ini Omong-omong ini Tapi kalau anak-anak mudanya Ramih-ramih rantas Malang-malang putuh Menyingsingkan Ada masalah Baik uturun Menghadapi konsekuensi siap Itu baru negara Pancasila Bagi saya Pancasila itu Baru akan hidup Kalau seperti itu Seperti cak jeng Yang nasi tetap nasi Yang sosis tetap sosis Yang buah tetap buah Yang sayur tetap sayur Pertahankan identitas masing-masing Dan terus pertahankan rasa itu Nggak perlu sayur pura-pura jadi nasi Nggak perlu nasi pura-pura jadi sosis Biar rasanya terasa semua Baru namanya cabjai Baru namanya Pancasila Terima kasih Terima kasih